Intro 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 Untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja informal yang ada di Kabupaten Kianyar, BPJS Ketenaga Kerjaan Bali II melaksanakan sosialisasi BPJS Ketenaga Kerjaan bagi para pedagang, tukang parkir, tukang ojek, petani, nelayan, dan masyarakat umum di Pasar Senggol, Kianyar. Sosialisasi BPJS ini dirangkai dengan kegiatan yang melibatkan seluruh pekerja informal yakni pembagian kupon pengebatan gratis kepada 400 peserta diantaranya 200 dari pekerja yang ada di lingkungan pasar sementara sisanya diperuntukkan bagi warga desa setempat. Intro Dimana kita melakukan pengobatan gratis cuma-cuma sejumlah kupon yang kita edarkan 400 untuk bisa dioptimalkan terutama pada lingkungan bendesa adat Gianyar dan kelompok daripada pedagang Pasar Senggol di samping itu kita juga melakukan kegiatan dalam hal ini adalah sosialisasi di dalam optimalisasi kepesetaan BPJS tenaga kerja khususnya di tenaga kerja informal misalnya contoh seperti tukang parkir, ojek, seperti itu petani, nelayan nah kebetulan tukang parkir di Gianyar juga sudah menjadi peserta kita dan sudah beberapa klaim yang sudah kita realisasikan dengan optimal nah dengan dari manfaat yang diperoleh maka gerakan BPJS ini didukung oleh masyarakat Gianyar pada khususnya pada umumnya adalah masyarakat kantor BPJS Cabang Bali II yang meliputi Gianyar, Lungkung, Bangli, Kerangasem yang dikenal dengan Bangkung Girang kalau istilah kita untuk lebih mengakrapkan hubungan kita dengan masyarakat peserta kegiatan sosialisasi BPJS ketenaga kerjaan yang menyasar pekerja informal disambut baik aparat desa setempat para pekerja informal yang tidak memiliki pekerjaan tetap tidak perlu lagi was-was dan khawatir terhadap masa depannya jika terjadi sesuatu terhadap dirinya kerjasama BPJS ketenaga kerjaan dengan pemerintah Kabupaten Gianyar pun dirasa sangat menguntungkan dan diharapkan dapat terjalin dengan seluruh banjar yang ada di Kabupaten Gianyar serta mendapat kemudahan-kemudahan jaminan sosial lainnya ini merupakan suatu terobosan yang baik dari pemerintah Kabupaten Gianyar sudah bekerjasama dengan BPJS nah otomatis kan dengan adanya BPJS ini kan kami harapkan masyarakat kami terutama kepada tenaga kerja informal kesehatannya sudah terjamin dan kecelakaannya juga otomatis kan sudah dijamin juga nah jadi dengan demikian rasa was-was rasa istilahnya apa namanya itu bekerja dengan ketulusan kan lebih lebih termotivasi jadinya gitu lah dan dengan adanya ini kami dari desa adat Asungkare dan berterima kasih atas terobosan yang di perakarsai oleh pemerintah Kabupaten Gianyar kemudian bekerjasama dengan BPJS mudah-mudahan bisa ini berkelanjutan kepada semua banjar yang ada di desa kami BPJS Ketenaga Kerjaan yang digulirkan kepada pekerja sektor informal khususnya yang ada di Kabupaten Gianyar ini dipermudah dengan adanya satu unit mobil keliling BPJS Ketenaga Kerjaan mobil keliling ini akan membantu mempermudah pendaftaran bagi para pekerja yang ingin menjadi anggota BPJS Ketenaga Kerjaan peserta BPJS Ketenaga Kerjaan dari pekerja informal pun hanya menyetor dana sebesar 15 ribu rupiah dan telah mendapatkan dua manfaat yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kita bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepesertaan ini kita mengedukasi masyarakat menjemput masyarakat melalui mobil ini untuk memberikan informasi mengenai BPJS Ketenaga Kerjaan dan langsung mendaftar sebagaimana yang kita lakukan pada saat ini di samping juga pendaftaran kita juga melakukan pengobatan gratis ya cuma-cuma kepada masyarakat di sekitar sini tujuan pengobatan gratis sendiri apa Pak? ini sebetulnya program kita CSR-nya BPJS ya untuk memberikan membantu meningkatkan sejata masyarakat di samping juga membantu meningkatkan sejataan kepada pedagang kaki lima yang sudah menjadi peserta BPJS sehingga mereka akan ikut tergabung menjadi pekerjaan kita ke depannya mobil ini sendiri Pak apa sih fungsinya nanti? nah fungsi daripada mobil keliling ini adalah yang pertama kalau dulu peserta kita datang ke kantor nah dengan adanya mobil ini kita akan menjemput peserta jadi baik memberikan informasi kepada masyarakat di mana sentra-sentra dia melakukan aktivitas yang pertama yang kedua juga bisa langsung melakukan pendaftaran di tempat di mana mobil ini akan melayani dia berada di tempat lokasinya langsung di lokasi kerjanya BPJS Ketenaga Kerjaan khusus bagi pekerja informal sangat penting untuk memberikan kepastian dan jaminan baik dalam aktivitas pekerjaan maupun dalam hal kematian dengan biaya yang disetorkan setiap bulan sebesar 1% dari pendapatan yang diperoleh para pekerja informal ini telah mendapat jaminan hingga di atas 20 juta rupiah untuk kecelakaan kerja maupun kematian seperti apakah manfaat lainnya dari BPJS Ketenaga Kerjaan bagi pekerja informal? sesaat lagi di Liputan Khusus selamat menikmati